Intro Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian tahun 2019 digelar Pemerintah Kota Banjarbaru di Aula Gawis Sabrataan Rabu Pagi. Diikuti sebanyak 100 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Pejabat SKPD Lingkup Pemko Banjarbaru. Rekor ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka melaksanakan pembinaan aparatur di seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru. Selain itu, kedepannya diharap dapat meningkatkan kualitas manajemen organisasi secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, sehingga mewujudkan pembinaan yang bertitik berat pada sistem prestasi kerja dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru. Kegiatan pada hari ini kita mendapatkan formulasi bagaimana SKPD-SKPD yang ada di itu Pemerintah Kota Banjarbaru ini kinerjanya menjadi lebih baik dan semakin baik. Narasumber dalam rakor ini sendiri yakni Ombudsman Kalimantan Selatan, Kepala Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalsel, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, serta Kepala Bagian Organisasi dan Kasubak Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Banjarbaru TV, Ainuddin Az-Zuhairi melaporkan. Banjarbaru TV, Ainuddin Az-Zuhairi melaporkan.